Halo guys, saya Ruin disini, ketemu lagi dengan saya Hari ini aku mau bahas ya untuk patchnya hari ini Patch hari Rabu, 15 Maret guys Jadi aku gak live stream dulu Biasanya kalau ada patch baru kan aku live ya guys ya Jadi hari ini skip dulu soalnya ada Mesh Rencananya habis ini aku bakal bikin untuk guildnya Mesh ya Yang terbaru Lalu juga ada Solson Tier 16 Itu aku udah selesai ya Nanti aku bakal upload juga Dan udah itu kayaknya gak ada hero baru Gak ada mythical alien Cuma kita dikasih spillnya aja guys Oke langsung aja kita bahas apa yang menarik di patch kali ini Kita lihat dulu di event ya Untuk eventnya yang ini daily check-in biasa Lalu yang 500 D Oh ini kita bakal dapet coin Lalu habis ini, ini coin biasanya bisa di exchange ya Bisa di exchange atau di craft exchange kayaknya Lalu disini kita dikasih ruby ya 3000 tambah 2000, 5000 5000 ruby lalu 15 fragment path Lalu 1 legendary hero selection Wah ini lumayan ya Kalau kalian belum lengkap ini lumayan guys Oke Ini usahakan kalian ambil suppressor dulu ya Kalau memang kalian gak punya hero suppressor Jadi kuilahan lalu nohu sama shake Oke ya Itu aja kira-kira Lalu setelah itu kita lihat yang ini March 333 Ini dispatch ya Dispatch sama Vucepad soulstone Waduh Kalau dispatch pasti gampang Pasti kelar guys Tapi kalau Vucepad soulstone ini Ini kita dipaksa untuk beli patch berarti guys Ini kayaknya ada sambungannya gak sih Yang 555 Yang 555 Ini arena Lalu ini Ini gampang guys yang 55 Ini masih bisa dikerjakan ya Command map Upgrade dungeon Norman arena Emporium Emporium itu mulai ya Ini masih bisa dikerjakan Nah ini Festival Melihat namanya aja Udah gak enak perasaan guys Lanjut Festival Yaitu kita disuruh summon di step up Step up itu berarti yang ini ya Yang pink ya Yang gak bisa pakai tiket gratisan Kita harus Berarti ini ada hubungannya sama ini guys ya Anjir Ini 70 kali Yang ini kita harus disuruh summon 400 kali guys Anjir Berarti 40 kali kan Anggapannya 40 kali 10 Kalau 10 nya 1100 Berarti 44.000 ruby bakal masuk kesini guys Anjir Kayaknya gak worth it ya Apalagi mengingat Betika LL nya bakal keluar guys Ini kayaknya Ya gak tau ya Bisa kita skip atau enggak Tapi kayaknya Kalau untuk 33 Dan kalian menghabiskan 44.000 Kayaknya tidak guys Ini Dua legendari Plus pet fragment Nama Oh Ini ini ya Yang pasti dapet ini ya L plus ya Tapi fragment juga Anjir Oke itu Kira-kira itu Yang baru ya Yang di event cuma ada Yaitu yang baru Oke guys Selalu disini Ada dua formasi Baru ya guys ya Aku belum Tak mentokin juga ya Soalnya bukunya kurang Harus di convert dulu Yaitu Ada formasi Yang namanya Fair power Sama defensive Kalau defensive Aku gak main team defense ya Jadi gak tau Apakah ini bagus Atau gak di arena Tapi kalau yang fair power ini Kayaknya bagus guys Untuk yang Petku ya Aku main pet X guys Jadi di depan Anggep aja Disini aku taruh Mythical Ace Di tengah aku taruh Kyle Lalu sama Si Clement ya Kalian tau sendiri Clement pulanya Lambat banget guys Lalu di belakang Kita kasih Platin Kayaknya bakal bagus guys Tapi aku belum Mulai-ulai juga ya Aku belum arena sama sekali Jadi Belum tau Tapi kayaknya Bisa dipake di arena guys Oke Itu untuk Ini ya Dua formasi baru Lalu setelah itu Kita lihat di bagian Crafting guys Di bagian Crafting 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 Get happy 500D coin Mythical Coset bullet Wah ini Nembak ya guys ya Ini event bagus Ini nembak Ini biasanya Bagus eventnya Lalu ini Crafting coinnya Lalu Pet fragment Oke Ini bagus ya Mingguan Jangan lupa diambil guys Upgrade Tanjian Legendary Baja Baja Happy Mule coin Nah ini aku masih belum tau ya Nanti kita lihat di exchange Oke 10 kali pet summon ticket Tapi ini yang biasa ya Ini bagus ya Kita ambil aja Oke Ini kita ambil Yang lainnya Bakal aku ambil nanti guys Kita pikirkan pelan-pelan Oke Ini sudah Lalu kita Lihat di Itu tadi Craf ya Craf Lalu kita lihat Tembak-tembaknya Dimana Ajar Kok tidak ada Oh ini Shoot and loot ya Shoot and loot Hadiahnya Shield tassesori Sampah Anjir Lalu ini Jewel Tidak berguna Ini Legendary Plus armor Ini Bahan silvest Lumayan juga Kalau dapet 3 Berarti 30 30 Kerikil kuning Ah Mythic enchantment Biasa aja Kok Jelgen lagi Anjir Kayaknya Difokuskan Kesini deh Guys Coin yang 500 Decelebration Ini Kayaknya Nanti kita Lihat ya Di exchange Di halaman 2 Pet fragment Anjir Ini cuma Oh ini 5 5 biji Lumayan Nah Kalau 5 Anjir Lalu ini Pet summon Juga Ini ngecar 5 5 kali Oke Jelek ya Ternyata Ruby 500 Kalikan 3 1500 Light Crystal Biasa Guys Halaman Ketiga Nah Ini lumayan 100 Ini Lumayan Kalau yang Ini Sejuruh Sama Kayak 4 4 Senjata Radian Atau 10 10 Ekopradian Ini lumayan Hero Summon Ticket 5 Ini juga Lumayan Kayaknya Lumayan Halaman Ketiga Halaman Keempat Ini juga Lumayan Tapi Ini udah Sampah Ini udah Terakhir Ini Kayaknya Kita Bakal Selesaikan Sampai Ini Perasaan Kok Enggak Biasanya Kalau Kayak Gini Ini ada Event PVP Biasanya Event PVP Very Hard Premium Hell Skenario Skenario Daily Human Daily Ruby Daily Seri Kok Gak Ada Biasanya Ada Event PVP Soalnya Very Hard Normal Premium Tidak Ada Tidak Ada Event PVP Kalau Sampai Ada iPhone PVP Suram Oh Disini Salah Aku Salah Lihat Itu Kita Lihatnya Di Mission List Terakhir Kita Harus 800 Atau 500 Kali PVP Seingatku Pilih Normal Arena Normal Arena Normal Arena 50 Ini Daily Mission Jadi Sehari 50 Kali PVP Kalau Limited Kalau Sehari 50 Berarti Ini Bakal Gede Banget Guys Mana Kita Turunkan Kebawah Pelan Pelan Guys 400 800 Anjing 800 100 Kali Menang 100 Kali Menang Kalau Dari 800 Kali Pertandingan Pasti Ada 100 Tapi Ini Gimana Arena 800 Kali Guys Anjir Kita 10 Kali Aja Banyak Kalah Wah Event Sangat Luar Biasa Oke Sekarang Kita Pindah Ke Sini Kita Pindah Ke Mule Katanya Mule Di Update Disini Kita Bakal Bisa Dapat Kerikil Kerikil Untuk Batu Baju Mitik Ternyata Aku Gak Hoki Jadi Hoki 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 Bakal Dapet Disini Kalau Gak Hoki 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 Token PVP PVP Critical Rate Critical Damage Combo Damage Kayaknya Dinaikin Dulu Yang Merah Gak Sih Yang Merah Kita Naikin Ya Kayaknya Yang Merah Dulu Kayak Yang Pet Satu Kita Naikin Yang Merah Dulu Kayaknya Ya Oke Biar Damage Sakit Habis Merah Kita Naikin Yang Ini Yang Ijo Lalu Yang Terakhir Yang Biru Ya Semuanya Harus Dinaikin Tapi Nanti Kayaknya Aku Fokusnya Ke Merah Dulu Oke Itu Tidak Aku Dulu Ada Berapa Ticket Divinity Kayaknya Aku Lumayan Banyak Soalnya Kalau Divinity Divinity Tiket Divinity Apa Itu Run 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 Tiket Ada 74 Waduh Kurang Kayaknya Anjir Kayaknya Gak Gak Bisa Menuh Deh Kalau Kita Pukul Rata Gak Bisa Jadi Kalian Pikin Yang Bagus Yang Merah Dulu Untuk Divinity Oke Bentar Ini Aku Enter Dulu Check In Dulu Donate Donate Dulu Guys Oke Ini Aku Donate 6 Kali Sebagai Seorang Angkota Member Yang Baik Kita Donate 6 Kali Jangan Sampai 6 Kali Lalu Kita Klaim Dulu Klaim Lagi Ambil Hadiah Dulu Guys Gui Guarnya Aion Diberikat Berapa Sekarang 57 Wah Sayang Ya Gak Bisa 50 besar Oke 57 Lalu Kita Ambil Hadiah Guitred Gak Si Obtain Season Reward Rank 29 18 Juta Seger Oke Lumayan Juga Dapat Kerikil Kuning Untuk Guitred Untuk Guitred Untuk Guitward Lumayan Banget Oke Sekarang Kita Pindah Ke Emporium Muda Lalu Yang Di General Shop Kita Ambil Dulu Yang Pack Oke Ini Kita Lihat Ada Pack Baru Apa Ini 400 Ribu Anjir Udah Gak Beli Aku Gila Lalu Yang Disini Wah Ini Yang Lagi Rame Di Group 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 WA Ini Hadianya Bagus Kita Ambil Aja Lalu Yang Ini Yang Karin Ini Katanya Hadianya Jelek Jadi Aku Coba Beli Satu Biar Kalian Gak Penasaran Demi Kalian Aku Mengorban Dengan 200 Rubik Guys Kita Beli Satu Lalu Setelah Itu Udah Gak Ada Lagi Oh Ini Hero Anjir Buat Apa Hero Ya Kalau Pemain Baru Mungkin Beli Tapi Emang Ada Pemain Baru Yang Gimini Anjir Kalau Pemain Lama Buat Apa Cok Oke Hero Summon Challenge And Ruby Ini Semakin Tidak Worthed 700 Ribu Anjir Lalu Udah Gak Ada Lagi Mythical Equipment 700 Ribu Untuk Mythical Equipment Mending Aku Pakai Radian Biasa Guys Silet Aksesoris Wah Oke Kayaknya Itu Aja Yang Bagus Oh Bentar Kita Buka Dulu Biar Kalian Gak Penasaran Dapatnya Apa Kita Intip Dulu Kita Buka Yang Murah Dulu 200 Rubiku Tercinta Dapat Apa Karin F Cess Kalau Yang Ini Evan F Cess Anjir Gak Bisa Langsung Dilihat Berarti Kita Buka Disini Kado Karin Kita Buka Dapat Batu Merah 10 Aja Sekem Cok Yang Ini Kita Buka Ini Pasti Guys Ini Pasti Dapat Ini Kita Klaim Dulu 5 Aksesoris Silet Klaim Dulu Ajar Kok Semua Sia Kok Sudah Punya Silet Kalian Baru Pertama Kali Dapat Evan Sudah Punya Evan Lagi Emang Sampah Oke Kita Craft Aja Kita Kita Craft Dulu Anjir Dikasih Yang Sudah Punya Semua Loh Obsidian Ini Kalau Dapat Buat Apa Anjir Yaudah Gak Mungkin Dapat Juga Tapi Daripada Penasaran Kali Kali Waktu Bikin Video Jadi Hoki Ya Kan Craft Lewa Dulu 100 Bici Lalu 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 Ini Kita Unin Disini Oke Ini Oh Ini Kita Beli Dulu Guys Destiny Nat Sama Modern Harus Dibeli Ya Kalau Destiny Kebanyakan Beli Enggak Bang Tetap Beli Guys Kalian Bisa Pecahin Itu Modern Kebanyakan Gimana Bang Gapapa Pecahin Aja Anjir Lumayan Bahan Oke Kita Crafting Lagi Tadi Ace Buka Iya Iya Dapat Yang Biasa Juga Lalu Tadi Evan Evan Iya Ini Scam Anjir Aku Gak Gak Gap 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 Gini Ini Hanya Orang Terpilih Seperti Paduka Virus Yang Bakal Dapat Yang Gini Kita Apa Sayang Ininya Gak Sih Sayang Forgotten Memory Piece Gak Sih Udah Pasti Gak Dapat Juga Kan Sudah Ini Sudah Kita Kembali Ke Store Event Pack Tadi Udah Bagian Pack Oke Kita Pindah Ke Event Untuk Event Ini Dapat Apa Guys 500D Celebration Special Chess Akun Limit Satu Setiap Orang Bisa Beli Satu Oke Ini Kita Beli Oh Ini Anjingnya Ini Anjingnya Ilin Nanti Aja Kalau Ada Sisa Wah Ini Harus Kita Beli Ini Anjir Lima Benci Sangat Berharga Ini Juga Kita Beli Nanti Jewel Pet Fragment Oke Ini Yang Ini 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 Harus Kita Beli Guys Kalau Yang Icon Ini Ya Kalau Ada Sisa Kalau Jewel Jewel Skip Gak Si Fragment Skip Kayaknya Aku Batu Kuning Masih Bisa Dipertimbangkan Clear Chess Kalau Ada Sisa Light Crystal Kayaknya Skip Jadi Jadi Kayaknya Yang Yang Kalian Harus Ambil Itu Adalah Yang Ini 500D Akun Dimens Satu Pasti Bagus Isinya Kayaknya Atau Kita Lihat Aja Tidak Keluar Disini Guys Ini Kita Dapat Wah Ini Bagus Ini Sangat Sangat Worth Dengan Harga 50 Bagus Banget Lalu Kita Pindah Lagi Yang Harus Dibeli Kalau Menurutku Guys Itu Adalah Ini 50 Yang Waflobo Ini Kayaknya Skip Kalau Kalian Ada Sisa Baru Beli Path Step Up Ini Harus Kalian Beli Ini Meskipun Cuma Satu Ini Lumayan Beli Aja Path Fragment Juga Harus Jadi Kalau Diurutin Kayaknya 500D Lalu Path Fragment Lalu Path Step Up Habis Itu Ini Mythical Upgrade Ini 5 5 Biji Ya Ini Kayak Lumayan Agak Gak Worth Tapi Kalau Cuma 5 Kita Pecahin Satu Equip Radian Aja Dapat 10 Berarti Ini Kita Turunkan Aja Nanti Jadi Yang Pertama Itu Adalah 500D Celebration Path Fragment Yang Kedua Yang Ketiga Path Step Up Jel Fragment Aku Bakal Skip Nanti Ada Sisa Baru Beli 25 Mythic Ini Yang Ke 4 Kalau Menurut Ku 25 Mythic Enchanted Ini Kita Butuh Banget Soalnya Ini Yang Ke 4 Habis Itu Kayaknya Aku Bakal Ambil 10 Kali Jewel Aja Nggak Sih Daripada Fragment Kayaknya Aku Antara 2 Ini 10 Kali Jewel Atau 10 Kali Fragment Jewel Aku Ambil 10 Kali Jewel Disini Ini Yang Kelima Akun Dimit Ini Habis Itu Aku Bakal Ambil Ini Mythic Upgrade Yang Yang Terakhir Adalah Ini 10 Jewel Fragment Chess Habis Itu Kalau Masih Ada Sisa Laki Aku Ambil Creary Chess Habis Creary Chess Aku Ambil Light Crystal Nanti Kalau Light Crystal Sudah Dapat Berarti Yang Terakhir Terakhir Gak Jadi Gitu Suruh Tanya Nanti Aku Bakal Tulis Aja Biar Kalian Bisa Lihat Oke Guys Kira Kira Begitu Yang Bisa Aku Bahas Untuk Hari Kali Ini Semoga Membantu Kalian Memberi Pencerahan Minimal Jangan Lupa Di Like Di Comment Dan Di Subscribe Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Bye Bye Thank you